Intro Oke baik kita akan lanjutkan lagi pertarungan pertempuran antara kedua tim Antara timnya Kak Bedu dan juga Yuki melawan Kak Derry dan juga Bang Akbar Kita lihat siapa yang akan unggul di TTS TK Teki Suli Makan mie paling enak dirasakan apakah itu jawaban yang benar Oke tim B Baca lagi Pak Baca lagi langsung jawabin Pak Selain dipiring Kita yang jawab Selain dipiring Makan mie paling enak Dibayarin Bayarin Makan mie paling enak dibayarin Sayang sekali bukan itu jawabannya Kita buka Selain dipiring Makan mie paling enak di Sekarang enak mana dibayarin sama dimasakin Enak mana dibayarin sama dimasakin Dibayarin lah Kalau dimasakin itu tinggal makan Kalau yang bisa masak Kalau gak bisa masak Tumpah-tumpah masakin Rasanya apa? Kalau mie insan Apa susahnya masaknya? Kalau dibayarin mie-nya Anda masak sendiri Tetap lebih enak dimasakin Tapi Gak maaf Ketika orang mau melakukan sesuatu Menraktir Atau mau bayarin Otomatis dia akan beli Ketempat orang yang tahu Wah ini pasti masakannya enak Banyak orang beli kesana Gak mungkin bayarin Mau masak Mau makan mie Bayarinnya ke bengkel Kan gak mungkin Pasti bayarin One mie di bengkel Masak mie Bayarin ke orang yang ahli masak mie Beli mie itu kan di bengkel Urusannya ke bengkel Gak bisa kan contohnya Warn pun dibayarin Tapi bukan bayarin ketua mie Saya tanya Tapi saya tanya Nih Anda mending dibayarin mie Atau dibayarin servis di bengkel Nah Milih bayarin servis Masakannya kamu kan protes Dan saya pengen makan mie Kamu kan protes dibayarin Iya Bayarin kan jawaban saya Ngapain lu yang protes Lu protes rasakan dong Oh iya dong Rasakan protes saya Berarti ngga setuju dengan jawaban kita Berarti ngga setuju dengan jawaban saya Bayarin Hal sudah dirasakan dong Apa lebih penting Balah tadi mau nyari Tadi bayarin Cintas Hei kalau udah dibayarin Terus gak lu rasakan mie Apa enaknya Kalau dibayarin Dari teringat dirasakan Yang masakin siapa Harus lu bilang Yakin lagi Kak Bedu Siapa tau bisa menjawab soal berikutnya Sekarang berarti giliran tim B Silahkan Kita kasih semangat untuk tim B Berapa menurut ada lima kotak Kurus A di kotak yang keempat Nih Nih Anda tau binatang yang Undur 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 Tipuan Investasi bodong Investasi bodong Investasi bodong Indung ini Indung air Apa lagi Ini ciri ciri-ciri binatang jelas Pertanyaannya Yang Faunai Iya iya Hewan yang suka melompat dari satu dahan ke dahan lain Namanya Apa ulangi 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 Hewan yang suka melompat dari satu dahan ke dahan lain Pasti hebat 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 Apakah Hewan yang suka melompat dari satu dahan ke dahan lain Namanya Hebat Kesal Iya kesal Pak Kesal Baik Hewan yang suka melompat dari satu dahan ke dahan yang lain Namanya Kesal KZF Bukan Sayang sekali, terakhir jawabannya adalah... Hewan yang suka melompat dari satu dahan ke dahan yang lain, namanya... Kalusan... Lihai. Lihai, kemungku. Ya binatang udah lihai dimana-mana. Oh, tapi gajah gak bisa lompat dari satu dahan. Pak, lihai adalah ketika dia tidak pernah bisa melakukan itu, kemudian dia sudah melakukan itu dan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu lihai, Pak. Jadi lebih jago. Jadi lihai, sekarang udah lihai dia sekarang. Ada perkembangannya yang bisa kita lihat, Pak. Step by step. Ya tadi tupai cuma melompatnya 1 meter, bisa 2 meter. Dari pohon satu ke pohon dua, bisa semuanya pohonnya banyak. Bapak ngangguk-ngangguk aja dari tadi. Itu namanya lihai. Gue ngomong apa sih dari tadi? Lihai, lihai. Kak Bedu, Kak Bedu. Kalau lihai itu kalau... Nah sekolahan menjelaskan ini. Kalau misalnya contoh yang Kak Bedu tadi bilang, itu tuh pantas buat kemanusia. Karena dia ada progresnya. Nah, buat binatang itu gak progres. Itu memang dia lahir dengan kelihaya dan kemampuan dan bakat yang dia punya. Dia lahir dengan kemampuan. Kelihaya. Kepanggulan maksud saya. Makan, makan, makan. Terus buat apa ada pribahasa kalau Bapak bilang lihai? Buat apa ada pribahasa yang mengatakan pada-pada yang tupai melompat pasti jatuh juga. Kalau jatuh namanya udah gak lihai, Pak. Saya tanya, artinya apa pribahasa itu? Artinya, sejago-jago-nya orang. Hah? Orang kan? Sejago-jago-nya hewan meloncat pasti jatuh juga. Sejago-jago-nya hewan meloncat pasti jatuh juga. Emang ini meloncatnya di bulan gak jatuh-jatuh? Emang di bulan mau meloncat kemanapun ya jatuh. Bapak bedakan antara jatuh sama turun. Anda sendiri gak bisa membedakan. Emang turun itu ke atas apa ke bawah? Nah kalau jatuh ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Bedanya apa? Pak, kalau jatuh, situpannya melompatnya tidak sampai tujuannya dia. Ini Bapak saya kasih tau. Bedanya jatuh sama turun. Nah, ini turun. Ini jatuh. Pak, Pak, ini saya ada tangan. Ini saya tanya. Ini saya tanya. Oke. Nah ini contohnya kalau turun gimana? Turun. Akbar turun. Terus? Akbar jatuh. Apakah kalau jatuh dia bukan akbar? Sama tetap akbar. Mau turun mau jatuh. Sama. Pak. Saya bertanya tentang keterangan peristiwanya. Peristiwanya bukan obyek yang mengalaminya. Antara pesawat turun dengan pesawat jatuh. Apa nggak itu sama Bapak? Beda. Landing dan take off. Crash landing. Crash. 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 It's same or not? No. It's not the same. 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 Pak, sekarang Bapak saya kasih. Bapak pandi nggak Mbak? Nah, tanya lagi. Pak Lontong, anak Bapak turun dari genteng. Tenang kan Bapak? Tetep tenang kan? Terepon lagi. Eh, Pak Lontong. Anak Pak Lontong jatuh dari genteng. Oh, nggak masalah. Salah. 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 Atap saseng. Gentengnya kan saya taruh di halaman itu. Salah lagi. Pak Lontong jatuh, Pak. Lanjut, lanjut, lanjut. Jawabannya, Pak Lontong jatuh. Lihat. Ini ada soal terakhir. Tangan di atas bel. Dua mendatar. Ada enam kotak. Huruf U di kotak yang kedua. Siap-siap. Pertanyaannya adalah? Ini untuk reputan dan nilainya adalah 150. Wah, banyak nih. Nama binatang. Binatang lagi. Aduh. Nama ini, ingat. Nama binatang yang penulisannya diulang. Munang. Tim A. Tim A silahkan. Kus-kus. Pak, dia udah pencet ya, Pak? Udah, tim A. Pak Kalian pencet duluan. Masalah jawab, Pak, mikir aja. Kus-kus. Kus-kus. Kita lempar. Kus-kus, tim A. Kus-kus tim A, tim B. Tim B. Kunkun. Biarin deh, Pak. Baik. Yang penting jawab. Tim A menjawab kus-kus. Tim B menjawab kunkun. Kunkun. Jawaban mana yang benar? Kita akan buka. Atau mungkin jawaban lain. Mundur, mundur. Nama binatang yang penulisannya diulang. Jawabannya adalah? Numpuk. Numpuk. Maksudnya apa, Pak? Ini tulisannya kayak sendal ditumpuk atau apa, Pak? Gimana? Bisa kasih. Contoh. Coba. Bingung kan? Iya. 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 Nah, kunang dong bener. Ngerin dulu dong. Kunang. Pendatang kan apa ini? Udah. Nuh. Wah. Diulang nih penulisannya diulang. Hmm. Jadi. Numpuk. 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 Ini kan gede, Pak, ya. Ini kan luas, Pak. Nanti sini masih kosong. Nggak kayak. Kan bisa dipakai di bawah. Iya, kan nanti kotor bawahnya. Ada nggak orang melakukan ini, Pak? Ada nggak? Masa di atasnya kunang, di bawahnya kunang. Ini binatangnya misah. Pak, kan jadi satu. Iya, iya, iya. Jadi satu. Jadi satu. Numpuk. Pak, coba sekarang. Hapus itu. Hapus. Hapus, bisa nggak? Coba ya, Pak. Saya ini bisa nulis, nggak bisa ngapus. Nih, hapus. Hapus, hapus. Hapus. Saya hapus nih. Nih. Orang normal kalau nulis kunang-kunang gimana? Nih, gue nulis ya, Pak. Gue nulis ya. Nih, Pak. Nih. Kalau orang normal nulisnya begini, Pak. Ku... Nang. Jelek apaan tulisannya, Do? Orang aja jelek. Tuh. Ini yang normal. Ini yang normal. Ini yang normal. Yang namanya diulang tuh ya ini, Pak. Ini bukan diulang. Apa? Di bawah. Ini di atar, di bawah. Orang-orang kalau namanya diulang itu ya nggak mungkin ditaruh di tempat itu tadi, Pak. Penulisannya diulang. Di mana? Atau di sampingnya? Itu namanya ditulis kembali, bukan di... Aduh. Nggak bisa membedakan ulang sama tulis kembali. Wah, sekolahnya dulu susah tuh, Pak. Beda kan. Eh, sekolah SMA cuma mau diberhentiin ya. Mari kita berharap mudah-mudahan skornya nggak numpuk di satu tim aja. Karena sejauh ini masih numpuk di tim A nih. Tim A. Skornya saat ini adalah seratus dan tim Beno. Wah. Dan sekarang kita akan memasuki bobak baru. Udah siap? Kedua tim? Siap. Oke, baik kita akan mainkan quiz Sensus. Ada lima jawaban di puncak Sensus. Silahkan. Pertanyaannya adalah. Tangan di atas bel. Yang dimasukkan orang ke dalam lemari S. Silahkan. Kedinginan. Tim A menjawab. Kedinginan. Apakah kedinginan ada di puncak Sensus? Sayang sekali tidak ada. Yang dimasukkan orang ke dalam lemari S. Yang dimasukkan orang ke dalam lemari S. Lemari S. Yang dimasukkan ya tangan. 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 Pasal dilempar. Apa ditaruh lagi? Tangan. Kita lihat. Apakah yang dimasukkan orang ke dalam lemari S. Tangan. Ada di puncak Sensus. Satis. Tidak ada di puncak Sensus. Satis. Tangan. 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 hm – Tidak ada di puncak Sensus. Tangan. orang ini ada freezer Bapak masuk sini nih ah nggak manusiawi maksudnya tidak akan ada kejadian seperti itu ya kalau ada sadis ya Pak iyalah Bapak landing-nya menuduh saya iya Oke sekarang ini Bapak mengatakan ini adalah jawaban mereka survei survei Bapak landing nih ke Medan tadi landing ke Medan terus milih orang nih orang Makassar di sini nih orang Medan kok Makassar di beda nih Pak Medan dulu nih ya udah ketemu ketemu Bapak yang dimasukkan orang ke dalam lemari es kurang kerjaan Tuh saya catat Aduh yang ditanya ini Pak ini sebelahnya kebetulan nggak ditanya berarti anda yang saya catat surveinya anda nggak jadi itu satu orang kenapa Bapak mau ngambil jawaban dia kepada Bapak nanyainya ke saya nah yang jawab dia Anda diam aja maksudnya saya tulis diem makanya jawab mau jawab ya Pak mohon maaf tapi di Medan sudah ada satu yang jawab saya pindah ke Makassar terbang di tiket ke Makassar bila ketemu Bapak saya jawab nih lihat-lihat aja kemana di mana nih Makassar dari Medan saya terbang ke Palembang terus saya ngapain juga orangnya ke Palembang kita di Makassar juga indah Surabaya dah saya Palembang saya di Palembang Palembang nggak ada orang tuh masuk kosong, Palembang masuk kosong terus di Palembang tanya Bapak ini orang normal Pak dari Makassar ..bab apa yang dimasukkan orang kedalam sadis loh itu sadis udah dicatat semua ya Pak jawabannya ya? ya ini dia jawabannya saya sudah simpel 10 orang hanya di Jakarta Nah ini enak kita bisa ikut Hanya di Jakarta Pertanyaannya Ada lima jawaban di puncak sensus Alasan orang Tidak masuk kantor Tim A silahkan Sakit Apakah sakit ada di puncak sensus Bukan Demi Itu tuh kayak alasan yang paling mendasar Kunci kekunci Kekunci Apakah alasan orang Tidak masuk kantor Kekunci ada di puncak sensus Udah tidak bisa menjawab Jawabannya apa Alasan orang tidak masuk kantor Di jawaban kelima Puncak sensus adalah Belum masukin CV Alias belum melamar pekerjaan Astagfirullahaladzim 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 Alasan orang tidak masuk kantor Di puncak sensus keempat adalah Sudah dipecat Alasan orang tidak masuk kantor Di puncak sensus ketiga Sudah direncanakan Tidak tahu Tidak tahu Tidaknya masuk-masuk Di puncak sensus kedua Alasan orang tidak masuk kantor Adalah Sudah pulang Sudah selesai Sudah pulang Masuk kantor lagi Ngapain Yang puncak sensus Alasan orang tidak masuk kantor Yang pertama adalah Sudah di dalam kantor Ngapainnya masuk lagi Masuk kemana Kan kantorannya ada ruangan-ruangan Dan masuk ruangan namanya Bukan masuk kantor Bagaimana sih Baduk Hadap kebuti panggil bos Bos Panggil bos Kenapa Jangan mau bosnya dia Kita bikin kantor sendiri Ini gedung kantor kita Sudah Jangan boleh Baduk Eh mohon maaf Ini lantai berapa gedungnya Udah jangan di Jangan di ajak omong Bapak Ini gedung Kita yang bangun Kator siapa Kator ada basement pak Kator sesuai basement Eh bapak Saya udah ngadep nih pak Bosnya siapa sih Lo tadi panggil gue Ya kan panggil Hei beduk Gitu Lo bukan bos Enggak Wah ini berarti Wah enggak Kan saya belum kerja disini Ini ibu bos Apa ibu bos kan Enggak Saya udah dipecat sebenarnya Saya hangout aja Kayaknya ini kantor TPU nih pak Pak gak ada orang ditanya Kenapa gak masuk kemarin Kenapa gak masuk Ah sudah pulang Peragain coba yang nomor 1 Gimana Yang paling Yang paling Ini karyawan terakhir nih Ini karyawan Coba coba Bagian Saya datang Senior 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 Kang Dery Dery Masuk Sini Pak Kenapa Enggak masuk kantor Bapak ada dimana sekarang Di dalam kantor Saya dimana Di dalam kantor Berarti saya udah di dalam Pak Sama-sama di dalam Sama-sama nanya Wah udah jangan ditanya itu Jelaskan Jelaskan Coba kasih tau Sudah di dalam Jelaskan Lu kan jelas Itu kan berarti udah menjawab Tapi bos Bapak ada dimana Orang udah di dalam Ditanya Kamu kemarin kemana Saya bos ya Kok gak masuk kantor Ya kan saya sudah di dalam kantor Ngapain saya masuk lagi Kalau keluar Itu namanya keluar dong saya Iya Saya juga di dalam Sudah di dalam Kok gak masuk ya kita ya Iya Gak ada pak Nah berarti ini soal yang bagus Ini ada menjadi contoh Dan juga pengingat Jadi kalau misalkan udah dipecat Gue masukin CV Dan udah di dalam kantor Gak usah masuk kantor Gitu Oke selanjutnya jawabannya Sensus kita Yang kedua Masih belum ada yang berhasil menjawab ya pak Aduh padahal mudah-mudah sekali Ya mau udah kalau dari tulisannya Saat ini belum pusat Bapak sabar banget orangnya ya Bapak marah Suar kita Oh maaf ini sudah habis ya Kuisnya Enggak sekalian aja Udah mulai Ini darah tinggi udah mulai naik nih Ada lagi gak tanya-tanya Tanya lagi biar struk sekalian Udah Ayo Sudah cukup Kira-kira siapa yang memenangkan Soal apa Dua kuis yang sudah kita mainkan Saya gak menang gak apa-apa Udah Tim A berhasil mengumpulkan poin seratus Dan tim B Enak Berarti dalam demikian Dan maka tim A yang berhasil memenangkan dan membawa pulang apa silahkan Boom Alex Selamat kepada pemenang kali ini Uang satu koper yang dipersembahkan oleh kipas angin tanpa kipas Mas panas Kipas angin yang membuat anda dijamin kepanasan Silahkan bawa pulang Uang satu koper Uang satu koper Berarti kan banyak Banyak ya Uang satu koper Banyak ya Traktir dong Traktir Wah beli motor Satu koper Wah apa Ngomong-ngomong Gue traktir Duitnya bikin kantor sendiri Bikin kantor sendiri Biar kita gak usah masuk-masuk Biar kita di dalam terus Uang satu kantor Ditarik Bapak harus ditarik ya Tadi pak Tadi pernah punya kopernya dulu ya Eh Tadi sini kan Dia punyanya peti Uang satu kantor Uang satu kantor Aduh-duh Aduh 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 Kecepit lu Hati-hati lu Uang satu kantor Uang satu koper Eh uang satu koper Uang satu koper Gimana punya namanya Uang satu koper pak Uangnya mana ya Mana uangnya pak Ini uang Uang satu koper Iya Ini satu koper Uang satu Uang satu koper Koper Uang satu koper Aduh Satu Ini emang Ini uangnya Ada berapa Satu Ini apa Koper Penggiatney Uang satu koper Selamat Kak Bedu mendapatkan Uang satu koper Baik untuk pemirsa yang ada di rumah Mungkin kita gak punya uang satu koper Tapi kita punya 500 ribu rupiah Untuk pemirsa yang bisa menjawab Soal yang tadi sudah diberikan oleh calon Cek lagi instagramnya Jadi jawabannya ada 6 kotak Urup terakhir atau ke 6 adalah A Pertanyaannya Yang menyanyikan lagu berjudul Kau adalah Pasti Oke baik selamat Untuk anda yang sudah memberikan jawaban Paling benar di kolom komen Dan jangan lupa juga kirimkan video Formatnya landscape atau miring Jangan berdiri Ke waktuindonesiabercanda at gmail.com Soalnya berupa pertanyaan TTS dengan jawaban dan juga Alasannya karena untuk video yang ditanyakan Akan mendapatkan 500 ribu rupiah Persembahan dari WIB Saya membahas tentang penipu Penipu itu adalah orang yang Menipu Dia tidak peduli teman Tidak peduli saudara Kalau sudah penipu Akan memanfaatkan kesempatan Yang perlu anda ingat Di luar sana banyak sekali penipu Makanya Jadi orang Jangan mudah ditipu Karena kalau anda sering ditipu Anda akan masuk Di TV Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah Sampai kita bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia Bertanda Sampai jumpa Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih.